Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan membuat JLF Atau Jadam Liquid Beltyriser teman-teman ya Nah ini kandungannya kalium ada Nitrogen juga ada ya karena kita akan tambahkan dengan dedaunan ya Ada juga itu kulit pisang teman-teman ya Nah uniknya kita membuat pupuk pada hari ini yaitu hanya menggunakan garam untuk modalnya ya Untuk pupuk paling murah itu ya cuma JLF ya Jadam Liquid Beltyriser Nah sahabat Tani untuk membuat ini sangat mudah sekali Modalnya cuma garam saja teman-teman ya Nah sekarang kita akan perlihatkan ke teman-teman semua Pupuk JLF yang sudah kita buat 15 hari yang lalu teman-teman ya Nah hari ini kita akan share ke teman-teman semua Untuk cara pembuatannya Dan cara aplikasinya juga ya Nah ini kita akan mencari dulu JLF kita Yang beristirah 15 hari teman-teman ya Supaya teman-teman tahu cara aplikasinya dan cara membuatnya Ini sudah 15 hari teman-teman Jadam Liquid Beltyriser Nah teman-teman seperti ini JLF kita Yang beristirah 15 hari Nah ini waktu itu bahannya Dari buah-buahan ya Dari buah timun Buah tomat dan buah pare Alhamdulillah sudah jadi nih Tupuk JLF nya Dan untuk dekomposernya Kita hanya menggunakan Tanah hutan ya Nah ini Tanah hutan yang berada di Akar bambu ya Perakaran bambu Kita jadikan dekomposernya Alhamdulillah JLF kita Tumbuh Cakaba Teman-teman Nah ini untuk dosisnya Admin akan contohkan ya Sebelum ke pembuatan Kita Berbagi dosis dulu ke teman-teman Nah Ini Air 10 liter Kita Ambil JLF nya 1 liter teman-teman ya Nah JLF 1 liter Kita Campur dengan Air 10 liter Untuk dosis Aplikasinya Seperti ini teman-teman ya Nah ini untuk dosis Aplikasinya 1 liter JLF 10 liter air Lalu kita Siramkan pada Tanah Yang ada tanamannya Teman-teman ya Nah ini untuk dosisnya Teman-teman ya Nah sekarang Kita akan Panen dulu Ini JLF buah Lalu Kita akan membuat Lagi JLF Teman-teman ya Nah sekarang Kita Panen dulu ini Pupuk kita JLF ya Jadam liquid Keltirser Yang modalnya Hanya Garam saja Teman-teman ya Alhamdulillah 15 hari Kita Panen Teman-teman Panen pupuk Organik Sangat mudah Membuat pupuk CLF ya Bahannya Hanya buah-buahan Saja Untuk airnya Kita menggunakan Air kelapa Teman-teman ya Tapi Bagi teman-teman Kalau Tidak punya air kelapa Bisa menggunakan Air sumur Air singai Ataupun Air kolam Teman-teman ya Untuk airnya Nah Alhamdulillah Sore ini Kita Panen pupuk Teman-teman ya Kita Masukkan dulu Ke Ini Ke jerigen Ya Pupuk kita Teman-teman Alhamdulillah CLF kita Ditumbuhi Cakabak Teman-teman ya Atau Jamur Keberuntungan Abadi Teman-teman Nah Alhamdulillah Hari ini Kita Panen pupuk Teman-teman ya Nah Seperti ini Pupuknya CLF Atau Jadam Liquid Belt Tiriser Teman-teman Nah Ini Cara Memanen Pupuk Seperti ini Nah Teman-teman Sekarang Setelah Kita Panen Waduh Ini Terlalu Penuh Teman-teman Kita Taruh Sini Lagi Terlalu Penuh Dia Alhamdulillah Sudah Panen 4 liter Ya Kita Akan Masukkan Sisanya Kesini Masih ada Sisa Pupuknya Pupuknya Alhamdulillah Kita Panen Pupuk Pelebat Buah CLF Buah Dari Buah Pare Buah Tomat Dan Buah Timun Teman-teman Dan Alhamdulillah CLF nya Ditumbuhi Jamur Jakaba Teman-teman Ya Nah Seperti ini Teman-teman Pupuknya Dekomposir nya Menggunakan Levmol Atau Tanah Hutan Ya Atau Tanah Subur Nah Seperti ini Oke Ini Untuk Sisa Yang Disini Kita Akan Tambah Bahan Organik Lagi Sekaligus Alvin Akan Berbagi Ke Teman-teman Semua Cara Membuat CLF Ya Nah Ini Jakaba Dan Bahan Organik Yang Masih Tersisa Disini Kita Akan Tambah Dengan Bahan Organik Yang Baru Ini Bentuknya Seperti ini Teman-teman Ini Jakaba Jamur Keberuntungan Abadi Atau Jamur Keberuntungan Abadun Disahid Nah Untuk Membuat Ini CLF Kita Tinggal Masukkan Bahan Organik Ya Bisa Dari Buah-buahan Atau Dari Dedaunan Seperti Ini Nah Kalau Untuk Pembuahan CLF Buah Bisa Menggunakan Buah-buahan Atau Menggunakan Krokot Merah Seperti Ini Teman-teman Ya Nah Ini Kita Masukkan Kesini Untuk Pembuatan CLF Teman-teman Ya Nah Bisa Juga Menggunakan Ini Buah-buahan Ya Kita Contohkan Ini Buah Pisang Teman-teman Ya Nah Kita Masukkan Kesini Buah-buah Teman-teman Nah Ini Sangat Mudah Sekali Sangat Murah Sekali Nah Bagi Teman-teman Kalau Pengen Membuat Kupuknya Untuk Pertumbuhan Bisa Menggunakan Dedaunan Contohnya Daun gamal Seperti Ini Ini Kita Masukkan Aja Gak Apa Ya Ini Untuk Tambahan Nitrogen Nah Ini Daun Bayam Juga Boleh Ya Seperti Ini Kita Masukkan Ke Wadah Nah Untuk CLF Ini Pembuatannya Di Lahan Terbuka Dekat Tanaman Kita Ya Di Lahan Kita Teman-teman Caranya Sangat mudah Seperti Ini Tinggal Masukkan Bahan Organik Kemudian Masukkan Tadi Tanah Hutan Ya Atau Left Mall Sekitar Beberapa Genggam Kita Masukkan Kesini Ya Nah Ini Seperti Ini Teman-teman Ya Kita Masukkan Kesini Teman-teman Ya Taruh Di Permukaan Dari Bahan Organik Yang Sudah Kita Pasang Disini Teman-teman Ya Seperti Ini Teman-teman Sangat Mudah Nah Untuk Selanjutnya Kita Tambahkan Garam Satu Sendok Teman-teman Nah Nah Untuk Lama Fermentasinya Ini 15 Hari Sudah Bisa Digunakan Ya Teman-teman Ya Nah Contohnya Tadi Sudah Kita Panen Teman-teman Nah Sekarang Setelah Kita Kaburi Dengan Garam Satu Sendok Kita Tambahkan Dengan Air Kalau Ada Air Kelapa Bisa Menggunakan Air Kelapa Ya Nah Alhamdulillah Punya Air Kelapa Teman-teman Bisa Juga Menggunakan Air Yang Lainnya Misalnya Air Kolam Atau Air Hujan Atau Air Sumur Atau Air Cucian Beras Juga Gak Apa Ya Kita Masukkan Kesini Seperti Ini Teman-teman Ini Sangat Mudah Sekali Sangat Murah Sekali Modalnya Cuma Garam Satu Sendok Saja Teman-teman Ya Nah Ini Kita Tinggal Tutup Lagi Menggunakan Plastik Tentunya Atau Menggunakan Karung Juga Boleh Tentunya Nah Ini Adanya Plastik Kita Menggunakan Plastik Saja Seperti Ini Sangat Mudah Sekali Membuat Tupuk Ya Nah Kemudian Ini Kita Ikat Dengan Karet Tentunya Ini Kita Taruh Di Dekat Tanaman Kita Ya Di Lahan Kita Tentunya Untuk Menaruh Nya Maksudnya Kepanasan Boleh Kehujanan Juga Gak Apa Ya Dikutsu Tentunya Ditaruh Aja Di Lahan Kita Teman-teman Sekarang Kita Kat Dengan Karet Tentunya Semoga Tentunya Semoga Membuat Kepuk Teman-teman Ya Ini Siapa Saja Bisa Mencoba Metode Ini Modal Garam Saja Satu Sendok Teman-teman Per 10 Litur Air Tentunya Oke Lalu Siramkan Pada Tanah Yang Ada Tanamannya Teman-teman Ya Satu Gelas Per Lubang Tanam Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Bila ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Admin Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau